Bukan cuma koin yang punya sisi lain, gue percaya banget sama kesimpulan tadi. Itu mengingatkan gue buat gak gampang terbuai dengan sesuatu yang positif, dan gak gampang tertipu dengan sesuatu yang negatif. Itu juga yang secara otomatis terjadi ketika gue melihat teknologi yang semakin mendistrup manusia. Halo, gue Kinan, lengkapnya Kinan Prayoga. Kadang jayus, tapi seringnya serius. Dan kalau ngomong, kadang-kadang gak becus. Ngomong-ngomong tentang ngomong, sekarang lo lagi ada di My Personal Show of the Worlds. Sebelum lo dengerin lebih lanjut, kasih gue kesempatan untuk baca disclaimer ini. Apapun kata, kalimat, pikiran yang akan lo dengerin di audio ini, kalau lo tidak setuju atau sebaliknya, please tetap tenang. Gak harus setuju, gak harus percaya, dan gak harus ikutin. Just open mind. Tes-tes. Kedengeran ya? Jadi gue kebetulan, gak kebetulan sih gue sengaja, gue secara sengaja membeli mic ini supaya audionya lebih bagus. Dan sekarang kebetulan gue ada di dalam mobil, gue gak di kamar, gak di dalam rumah kayak biasanya. Karena kalau di sana, di dalam rumah, gue harus mengecilkan suara gue. Nah, itu yang jadi gue sempat di-eject. Bukan di-eject sih, lebih ke dihujat sama temen gue. Gue dihujat karena suara gue loyo banget. Jadi ini gue pindah ke mobil, supaya bisa bersuara lebih lantang, lebih teriak. Ya, siapa tau lebih bagus, beneran lebih bagus dengan bantuan mic ini juga. Nah, di episode ini, gue pengen membahas tentang disruptive era. Jadi ada salah satu temen gue, namanya Becky. Thank you banget, Beck. Lo udah request ini. Becky ini, dia salah satu yang mendengarkan podcast gue, dan dia juga salah satu yang membaca tulisan-tulisan gue. Dan kebetulan waktu itu dia lagi ada di PR conference. Terus, topiknya disruptive era in terms of PR world ya. Terus, dia jadi pengen tau pandangan gue. Tapi karena gue bukan expertise di dunia PR, jadi gue gak ada knowledge-nya di sana. Jadi, gue akan membahas lebih ke disruptive era apa namanya, di sisi audiensnya. Gue pun juga bukan expertise di bidang teknologi ya. Tapi gue cukup memperhatikan perkembangan si teknologi ini karena gue dari 2010 itu udah mulai masuk ke dunia startup. Terutama waktu gue masih kuliah. Gak 2010, lama banget. 2013 mungkin ya. Udah mulai ada tuh si startup dan workshop-workshop wirausaha, bisnis, teknologi yang kayak gitu. Di 2013-14 lah. Mungkin kita mulai dengan ini, apa namanya. Apa itu teknologi? Kalau kita lihat di jaman batu. Jaman dulu deh pokoknya. Kita bagi nih ya. Jadi ada jaman batu, jaman... Apa? Perancis, revolusi Perancis, revolusi industri. Sama di era internet kita sekarang. Kalau di jaman batu, teknologi itu bentuknya kayak apa sih? Batu. Apapun pake batu. Motong. Lo mau motong daging dulu nih. Itu batu. Lo tajemin batunya. Lo tajemin menggunakan batu yang lain lagi. Jadi kayak dikikis gitu. Akhirnya tajem batunya baru dipake untuk motong. Sama itu misalnya satu lagi. Nyalain api. Lo diapain sih tuh? Kayak di... Gesek. Bukan gesek. Kayak ditabrakin. Dipukul-pukulin antara batu satu dan batu kedua. Ditabrak-tabrakin, dipukul-pukul gitu. Diadu gitu. Sampai keluar percikan. Dan percikannya itu di... Apa? Diarahin ke... Rumput kering atau ranting. Yang gampang kebakar oleh percikan api. Nah kalau maju ke revolusi industri. Ada apa sih teknologinya? Yang pasti itu jauh lebih advance. Mesin uap kan soalnya ditemukan mesin uap di era itu. Yang melahirkan industri. Pola industri baru. Jadi pabrik-pabrik udah menggunakan mesin uap. Dimana mesin uap itu belum pake minyak tanah ya? Pake apa ya? Batu bara mungkin ya? Dan ya mesin disitu melahirkan alat-alat berat. Gak cuman alat berat. Bahkan alat transportasi pun juga asalnya dari sana. Si mesin penggerak motor gitu. Nah kalau di zaman sekarang. Di internet. Di era internet. Bahasa kerennya. 4.0. Ada apa aja sih teknologinya? Yang pasti selain internet. Itu ada AI. Terus ada IoT. Terus ada istilah lainnya. Automation. Machine learning. Itu part of di perkembangan teknologi hari ini. Automation itu berarti yang sifatnya repeatable. Jadi si teknologinya itu bisa mengerjakan sesuatu yang. Ada polanya. Ada patternnya. Sehingga manusia gak perlu lagi nyentuh-nyentuh ranah itu. Karena udah ada automation. Udah ada. Udah bisa otomatis. Terus kalau misalnya IoT. IoT itu internet opting. So smart watch. Smart TV. Itu IoT. Intinya yang alat-alat teknologi tadi. Itu tuh semuanya bersifat membantu manusia. Itu tuh alat-alat yang membantu manusia. Membantu untuk mempermudah. Mempercepat. Memperefisiensi. Memperefisienkan. Memperingan manusia. Memperingan pekerjaan. Memperingan beban. Apapun yang serba. Karena intinya membantu. Nah. Dan teknologi-teknologi itu. Membutuhkan manusia. Sebagai user. Namanya alat. Itu harus ada orang yang mengoperasikan. Kalau di komputer. Harus ada yang ngasih komen. Kalau yang ada electricity. Atau ada komputernya lah. Membutuhkan manusia. Sebagai pemberi perintah. Lo klakson. Itu harus ada orang yang mencet klaksonnya. Mobil. Itu harus ada orang yang starter mobilnya. Harus ada yang ngegas. Nge-rem. Segala macem. Batu. Si jaman batu tadi. Itu harus ada si manusianya. Yang menghancurkan batu. Supaya jadi tajam. Terus apalagi. Mesin uap. Itu harus ada orang yang masukin batu baranya. Intinya. Setelah semua di set up. Setelah dioperasikan oleh manusia. Akhirnya baru teknologi itu berfungsi. Untuk mempermudah. Untuk membantu manusia. Di era internet juga pun. Teknologi-teknologinya itu membutuhkan manusia. Internet. Kalau gak digunakan. Kalau gak dioperasikan oleh manusia. Itu gak ada artinya. Yaudah. Diem aja. Dia gak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika kita. Tulis. How to build a great product misalnya. Enter. Teg. Muncul gitu. Nah. Itu peran teknologi. Peran si internet. Peran teknologi di era internet. Akhirnya dia mempermudah kita. Membantu kita. Untuk. Supaya bisa bikin produk yang lebih bagus. Yang better gitu. Untuk mengembangkan produk. Jadi teknologi itu membutuhkan manusia. Butuh user yang harus mengoperasikan. Tapi. Kalau ngomong era sekarang. Teknologi itu. Sudah mulai gak butuh manusia. Juga sebenarnya. Di. Jaman internet ini. Itu mulai geser. Dari. Butuh manusia. Ke. Gak butuh manusia. Jadi gini. Sekarang. Di. Terutama yang tadi automation. IOT. IOT. Itu bekerja. Berdasarkan. Menggunakan algoritma. Teknologi-teknologi itu. Yang sifatnya. Smart. Sesuatu yang smart gitu. Misalnya kayak smart tv. Smart watch. Smart phone. Atau smart search. Atau smart. Apapun. Itu cenderung istilah itu. Digunakan untuk teknologi. Yang bisa merekomendasikan sesuatu. Merekomendasikan sesuatu. Misalnya. Kulkas. Smart. Smart kulkas. Bisa. Ngasih tau. Bisa memberi notifikasi ke kita. Ketika. Susu udah mau habis misalnya. Misalnya tiap bulan. Gini. Patternnya gini. Tiap bulan kita selalu nyetok. Lima susu ultra. Yang kotak satu. Satu setengah liter. Di tanggal dua puluh. Susu tinggal satu. Pas kita pulang kerja. Itu udah. Ada notifikasi. Susu udah kurang satu. Iber notifikasinya itu ngingetin. Susu tinggal satu. Ayo beli. Atau kalau yang lebih pintar lagi. Mungkin si kulkasnya ini udah terintegrasi oleh. Apa. E-commerce. Misalnya. Susu ultra udah mau habis. Pesan di Lazada sekarang. Lima biji. Nanti langsung diantar kesini. Jam delapan malam. Pencet. Yes. Langsung motong dari kredit card. Nah. Si teknologi-teknologi zaman sekarang itu. Yang semuanya udah ter. Build up. Menggunakan AI. Mereka itu bekerja. Tadi. Menggunakan algoritma berdasarkan data. Berdasarkan history. Berdasarkan pattern. Berdasarkan. Data sih. Kalau di sum up. Berdasarkan data. Datanya tuh apa sih? Datanya tuh berisi. Ada pattern. Ada pola. Ada. Kalau meluas. Ada fakta. Ada opini. Tapi kalau ngomongin si kulkas tadi nih. Dia ngeliat pattern. Ngeliat pola. Ngeliat history kita. Selama ini kita kalau belanja. Polanya kayak gimana. Behaviornya gimana. Itu semua tercatat di komputernya. Sampai akhirnya ketika kita nyampe di tanggal tertentu. Misalnya kita udah set alarm. Tanggal 20 selalu ingetin. Si user. Tanggal 20 muncul notifikasinya. Gitu. Nah makin kedepannya. Itu udah gak dibutuhin. Kayak misalnya. Sekarang yang udah ada tuh. Siri. Terus. Cortana. Terus kalau line tuh apa ya? Corva. Eh. Corva. Line tuh apa ya namanya? Botnya ya? Nama assistantnya ya? Kalau google tuh google assistant. Kalau amazon. Amazon Echo. Enggak. Alexa. Nah. Echo tuh alatnya. Itu mereka juga based on pattern, history, data. Jadi mereka itu harus dididik sama kita. Makin sering kita ngobrol sama mereka. Itu makin pinter mereka. Karena mereka merekam kata-kata omongan kita. Dia tau. Dia akan mempelajari gimana. Kita misalnya kita lagi ngomong sesuatu. Itu berarti konteksnya apa. Berarti jawabannya adalah. Biasanya tuh. Jawabannya biasanya adalah bla bla bla. Berarti pas lo nanya hal yang sama. Jawaban bla 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 tadi lah yang dikeluarin. Rekomendasi tadi lah yang dikeluarin sama si personal assistant itu. Gitu. Nah. Si teknologi ini juga gak cuman menggeser. Tapi udah menggantikan manusia di sisi pekerjaan. Ini udah kejadian di jaman dulu nih. Dulu. Apa? Di jaman. Kayak misalnya jaman batu. Itu. Jaman batu aja orang udah pake teknologi. Udah pake batu. Alatnya. Udah pake alat gitu ya. Walaupun masih lebih banyak manusianya yang bekerja. Di zaman revolusi. Orang lebih banyak dibantu. Karena teknologi makin advance. Di zaman sekarang internet. Itu semua orang udah dibantu. Gak ada orang di zaman sekarang yang gak pernah dibantu sama teknologi. Minimal lo dibantu sama sendok. Minimal lo dibantu sama motor. Minimal lo dibantu sama mobil. Kalau misalnya ngomongin tentang pekerjaan yang digantiin. Waktu itu gue baca. Gimana ya? Oh di kerja. Kerja.com. Ada dia. Akhirnya gue explore kan. Akhirnya ke fortune. Ke ink.com. Ke apa. Business insider atau entrepreneur. Gue lupa. Tapi ada banyak pekerjaan yang di replace oleh teknologi. Mulai dari. Wartawan. Jurnalis. Writer. Dokter. Pengacara. Hampir banyak yang arahnya udah kesana. Tapi yang udah paling tergantikan. Salah satunya sekarang itu adalah. CS. Customer service. Itu sekarang udah. Apa. Big brands tuh. Global brands tuh. Udah ada yang mulai mengimplementasikan. Chatbot. Bahkan di Indonesia sendiri pun. Udah ada startup yang. Mengembangkan chatbot. Nah. Bukan cuman CS doang. Tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan lain. Kayak tadi. Kalau misalnya gue nyebut tentang. Jurnalis. Reporter. Atau writer. Itu udah ada platformnya. Gue lupa. Mungkin nanti gue. Apa. Search dulu. Gue pernah ngepost. Di Instagram kok. Nanti gue cariin. Someday. Itu semua arahnya. Yang tadinya gak dibantu. Akhirnya jadi dibantu. Didisrupt. Kedepannya. Itu udah bakal makin. Lebih didisrupt lagi. Jadi apapun pekerjaan lo. Bersifat. Repeatable atau enggak. Itu bisa didisrupt. Dan. Berkemungkinan untuk digantikan. Gitu. Nah. Teknologi juga mulai menggantikan manusia. Di sisi kehidupan sekarang. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang kurang beruntung gitu ya. Misalnya tentara pulang-pulang. Kakinya harus diamputasi. Akhirnya dia pakai kaki buatan. Untuk. Ya. Supaya bisa jalan. Atau apapun anggota tubuhnya gitu. Yang hilang. Itu bisa. Apa. Digantikan oleh. Anggota tubuh buatan. Gitu. Yang bahkan fungsinya udah bukan sekedar. Kayak. Kayu doang. Tapi. Udah bisa digerakin juga. Karena. Teknologinya tuh udah ada. Nyambungin syaraf. Yang kayak gitu tuh udah ada. Atau misalnya kakinya tuh. Karena kaki buatan. Tapi karena ada. Syaraf. Dan lain-lain. Kakinya tuh bisa. Ada. Sense. Bisa. Indra perabahnya tuh jalan. Di kaki. Yang buatan itu. Teknologinya tuh udah kesana juga. Nah. Gak menutup kemungkinan. Kalau misalnya nanti. Kayak Robocop. Misalnya. Yang. Cuman butuhin. Core. Dari organnya. Jangan. Otak. Jantung. Mungkin jantung juga sebenarnya bisa diganti. Bahkan otak juga kayaknya bisa diganti. Intinya. Itu. Membuka. Kemungkinan. Robot akan menggantikan manusia. Belum. Belum. Tapi akan. Kemungkinan itu jadi ada. Terbuka. Jadi terbuka. Karena. Sedikit demi sedikit. Itu mulai masuk. Part-partnya. Mesin. Ke kita. Ke manusia. Itu. Mohon maaf ya. Tapi faktanya seperti itu. Nah. Dari semua cerita tadi. Pertanyaannya. Gimana sih emang sebenarnya teknologi tuh lahir gitu ya. Kalau gue ngeliatnya gini. Teknologi tuh kan. Solusi ya. Sama. Gue ngeliatnya kayak hukum. Kayak peraturan. Peraturan itu. Solusi. Dua-duanya ini. Lahir dari masalah. Atau dari imajinasi. Sorry. Imajinasi. Itu ngebentuk outputnya. Tapi kenapa dia mau bikin teknologinya. Kenapa dia mau bikin peraturannya. Itu karena ada masalah. Masalah itu kan antara. Gap. Antara. Apa yang seharusnya. Sama apa yang terjadi. Jadi dari trend dulu nih. Dari pola pikirnya gitu. Kalau si peraturan lahirnya gimana. Ini pernah gue tulis. Dan pernah gue bahas juga. Di podcast sebelumnya. Episode sebelumnya. Lo bisa cek. Tapi intinya. Hukum tuh lahir dari experience. Ketika ada orang yang. Mengalami sesuatu. Akhirnya itu melibatkan orang. Lebih banyak. Ini makin kuat. Isunya makin kuat. Akhirnya pemerintah ngeliat. Ini harus diatur. Pemerintah tuh bisa. Pemerintah DPR. Si pembuat peraturan. Perundang-undangan. Atau pemerintah di rumah lo. Bokap nyokap lo misalnya. Atau pemerintah di keluarga kecil lo. Suami lo. Atau siapa misalnya. Atau mungkin anak lo jadi pemerintah. Atau misalnya di sekolah. Pemerintah ya. Intinya yang berwenang itu. Membuat pemerintah. Karena membuat perintah. Membuat aturan. Karena ada. Sesuatu hal kejadian. Yang emang harus diatur. Akhirnya lahirlah. Peraturan. Lahirlah hukum. Sama kayak teknologi. Nah masalah tuh general banget. Yang gue bilang masalah tuh general banget. Kalau dispesifikan. Di dalamnya tuh ada. Ada penderitaan. Bencana. Kecelakaan. Mager. Males. Nggak sempat. Nggak ada kurang waktu. Kurang produktif. Itu masalah. Dan gue ngeliatnya. Masalah-masalah itu. Nyambung sama. Role orang masing-masing. Maksudnya gimana. Orang punya role masing-masing. Gue pernah. Lagi-lagi gue pernah nulis juga ini. Tentang role orang tuh beda-beda. Jadi ada. Manusia itu. Orang itu. Ada yang emang ditakdirin. Role sebagai karyawan. Ada yang ditakdirin sebagai pebisnis. Ada yang ditakdirin. Role-nya sebagai penyelamat. Pemberontak. Pengkritisi. Pendukung. Haters. Terus. Banyak lah role-role kita ya. Di dunia ini ya. Kalau misalnya karyawan. Ada orang yang emang udah nyoba buat bisnis. Tapi nggak bisa-bisa. Mungkin emang dia sebenernya jalannya jadi karyawan. Nggak salah lo jadi karyawan. Penyelamat. Ada kucing di atas pohon mau jatuh gitu. Terus lo berdua sama temen lo gitu ya. Tapi lo yang justru tergerak untuk menyelamatkan. Yang satu lagi ini. Dia nggak tergerak untuk menyelamatkan. Terus lo langsung ngejudge dia. Ah lo bukan nyelamatin. Lah. Mungkin emang si. Nggak tau ya. Tapi mungkin si temennya ini dia punya isu dengan ketinggian. Dia takut buat manjat pohon. Nah. Akhirnya emang udah role-nya dia ini yang untuk menyelamatkan si kucing kan. Itu maksudnya role. Terus pemberontak. Ya. Mungkin emang udah role-nya dia untuk pemberontak. Karena kan dunia itu sisi lain ya. Jadi apapun sisinya. Itu pasti ada orang yang mengisi sisi tersebut. Ada role-nya. Gitu. Beberapa role tertentu. Itu bakal melihat masalah tuh sebagai kesempatan untuk melahirkan solusi. Ini yang terutama kalau lo role lo di dunia ini adalah sebagai entrepreneur. Atau kreator. Nah. Kalian inilah yang most likely akan punya niat untuk melahirkan solusi. Yang meng-create teknologi. Ketika ada temen lo cerita tentang masalah ke satu meja gitu ya. Ini lagi ngumpul 10 orang. Dengan pekerjaan yang beda masing-masing. Atau dengan jiwa yang beda masing-masing ya. Ada yang satu jiwanya entrepreneur. Ada yang jiwanya pembuat aturan. Orang DPR misalnya. Ada satu orang yang ingin masalah. Ngelempar masalah. Cerita lagi jurhat gitu. Gak akan semuanya yang punya niatan buat bikin solusi. Atau kepikiran untuk bikin solusi. Hanya beberapa doang. Dan most likely yang si beberapa tadi itu mungkin yang memang punya jiwa entrepreneurial. Yang punya jiwa kreator. Gitu. Nah. Itu gimana teknologi lahir tuh dari situ. Karena ada masalah yang ditrow. Sampai ada ketemu orang yang emang tergerak untuk melahirkan solusi. Dan kemudian si teknologi-teknologi ini sekarang akhirnya berubah jadi smart technology. Kalau sebelumnya tadi kita udah bahas sedikit tentang teknologi-teknologi pintar. Kayak smart tv, smart watch, smartphone gitu. Itu contohnya. Yang mereka itu bekerja based on data, algoritma, history gitu ya. Sampai akhirnya lahir seserobot. Bukan seseorang. Seserobot. Namanya Sofia. Kalau lo pernah tau. Sofia itu adalah seorang. Adalah seserobot. Berwujud. Perempuan. Dia dibikin mirip sama artis Hollywood ya. Atau penyanyi ya. Di luar negeri sana. Di US. Dan dia pernah ngobrol sama Chelsea Island. Kalau gak salah waktu itu lagi ada programnya UNDP. Terus dia pernah diwawancara juga oleh Will Smith. Dia adalah serobot yang bisa ngobrol layaknya manusia. Gue udah jarang ngecek tentang dia. Tapi gue gak tau sekarang dia udah punya perasaan atau belum. Udah ada rasa atau belum. Kalau lo belum tau Sofia lo cek sendiri ya. Dia itu robot berwujud manusia. Yang udah bisa ngobrol. Dia udah gak perlu manusia sebagai user. Jadi dia udah ngobrol sendiri. Gak ada orang yang ngontrol dia. Mungkin yang ngontrol itu on offnya kali ya. Masih bisa tuh. Tapi ketika dia udah on dia bisa gerak sendiri. Dan kalau gak salah dia belum ada perasaan. Jadi dia belum bisa emosi. Dia masih logik. Itu akan menginspire pembuat teknologi-teknologi lain untuk solving problem. Nah solving problem ini nyambung juga sama quotes-quotes yang sering kita lihat, sering kita dengar. Jadi gini. Menurut gue sekarang yang salah satu yang bisa merubah dunia adalah quotes. Why? Karena gini. Sekarang itu orang makin terbiasa dengan quotes. Apalagi di era wira usaha ini. Media, account-account di Instagram. Semua tuh posting berdasarkan hasil wawancara sih. Atau misalnya quotes-quotes dari pengusaha-pengusaha sukses gitu ya. Terus di posting. Akhirnya anak-anak muda gitu. Ini balik lagi di era wira usaha ya. Dimana anak-anak muda kuliah SMP itu mindsetnya udah bikin apa ya. Mereka tuh adalah orang-orang yang terbiasa dengan quotes, dengan kalimat-kalimat inspiratif, dengan kalimat-kalimat motivational. Yang semua itu banyaknya keluar dari pengusaha sukses, investor sukses, kreator muda kayak gitu. Bahkan ada juga loh kayak dari pelawa komedian yang keluar si quotes-quotesnya itu ya. Untuk menghibur. Dan sekarang itu trendnya adalah si menyebar inspirasi. Kalau misalnya lo liat banyak banget sekarang itu gak sekarang. Bahkan udah terjadi di 5 tahun hampir 10 tahun kebelakang. Di workshop, seminar, conference. Gue udah lulus SMA itu udah hampir 10 tahun ya. Gue mulai ngeliat ini rame itu waktu lulus SMA mau masuk kuliah. Itu workshop itu udah mulai kerasa tuh satu persatu gitu. Masih dikit banget. Zaman itu mah. Dan masih menghal-mahal. Balik lagi. Nyebar inspirasi tuh lewat workshop, seminar, conference. Itu semuanya balik lagi. Karena di era wira usaha jadi lahirkan event-event kayak begitu. Event seminar workshop itu which is di dalamnya menyebarkan inspirasi, story, motivasi. Which leads to munculnya orang-orang yang makin terbiasa dengan kalimat inspiratif. Quotes. Intinya ini balik lagi ke kita jadi makin terbiasa oleh quotes gitu. Kalau di marketing, itu ada namanya key message. Ini lebih ke komunikasi. Mau komunikasi ada namanya key message. Yang gunanya itu key message ini harus bisa mendeliver maksud dari si perusahaan. Dan harus nyantol di audience. Nike, just do it. Itu nyantol ya. McD, I'm loving it. Tokopedia, mulai aja dulu. Itu kalau di marketing. Jadi itu kalimat-kalimat itu tuh nyantol di otak. Supaya dia inget either sama brandnya. Atau si orang yang inget ini emang berubah mindsetnya. Berubah mindsetnya bisa, yaudah gue jadi apapun gue mulai aja dulu. Atau berubah jadi, oke gue kalau mau belanja gue ke Tokopedia. Gitu, ingetnya Tokopedia. Kalau mau mulai sesuatu, mau mulai bisnis gue ingetnya Tokopedia. Karena mulai aja dulu. Gak cuman di marketing doang. Bahkan media pun itu juga menggunakan namanya single message. Untuk yang akhirnya single message ini bisa membentuk pola pikir. Waktu itu gue pernah lihat ada semacam video kompilasi. Yang nunjukin gimana media itu ngebentuk opini. Satu media dengan media lainnya. Itu ngomong detailnya beda. Kalimat-kalimatnya beda. Anglenya beda. Tapi talking pointsnya itu cuma ada satu. Akan ada satu message. Either itu satu kata atau satu kalimat. Yang sama antar media ini. Bahkan walaupun cuman topik doang. Itu jadi misalnya topiknya itu dipakai di seratus media. Diangkat gitu ya. Itu jadi satu single message. Yang ketika satu juta orang baca. Terus menerus mereka jadi inget. Dan mereka terbentuk. Tinggal angle mana nih. Yang bakal lebih ngebentuk si audiens yang baca. Gitu. Sama kayak quotes. Yang kalau misalnya si quotes ini makin gampang diinget. Makin relevan. Itu makin bisa ngebentuk pola pikir. Nah. Jadi si ketiga ini. Itu bentuknya ada di informasi. Ada di kutipan. Ada konteks. Inilah yang bisa ngerubah pola pikir. Kalau key message. Berbentuk quotes. Yang sering muncul itu. Atau yang non quotes. Itu kayak istilah millennials. Gue sampe. Oh kemarin. Temen gue sampe ngomong kayak gini. Gue enak banget. Tiap denger kata millennials tuh. Kesannya tuh kayak judgment. Kayak harus ngedefine. Millennials tuh berarti harus kayak begini. Terus kalau gue ngeliatnya. Iya. Itu sebenernya sama kayak zodiac. Itu di. Apa namanya. Zodiac ngomong. Bilang. Kalau zodiac ini adalah orang yang. Bla 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 bla. Yang. Gak berarti semuanya harus kayak begitu. Tapi mungkin rata-rata seperti itu. Zodiac Capricorn adalah. Keras kepala. Lah. Kalau ada orang Capricorn yang dia gak keras kepala. Berarti dia gak Capricorn. Ya gak juga kan. Sama kayak si. Kayak yang dipakai tuh millennials. Millennials tuh adalah gini-gini. Lah. Kalau misalnya dia. Angka. Kalau dia kelahiran. Generasi Y. Tapi dia gak kayak begitu. Apa dia berarti bukan millennials. Kan gak juga gitu. Intinya orang-orang lumul pada anak nih. Terus. Yang sering muncul juga adalah. Disruptive era. Terus. Artificial intelligence. Terus. Embrace change. Terus. Make love not war. Misalnya. Akhirnya orang jadi terbiasa. Dengan kalimat-kalimat ini. Dengan kata-kata ini. Apapun katanya. Apapun kalimatnya. Lo pasti pernah nemu. Sebuah kalimat yang. Akhirnya lo jadi terbiasa. Terdengar. Mendengar itu jadi biasa. Lo jadi inget. Nah. Ngomongin tentang. Kata-kata tadi. Ada satu yang. Sesuai sama. Request. Si temen gue tadi. Si Becky. Yaitu. Disruptive era. Ada pekerjaan-pekerjaan. Yang di. Disrupt teknologi. Kayak tadi. Gue udah nyebutin. Ada apa aja. Jurnalis. Pengacara. Wartawan. Dokter. Penulis. Chatbot. CS. Pilot. Supir. Pilot tuh bakal juga loh. Pilot dan supir tuh bakal. Kalau pilot itu. Bahkan udah ada autopilot. Dan teknologi drone udah ada. Yang pake remote. Gak menutup kemungkinan. Bahkan ada. Apa. UAV tuh. Pesawat yang tanpa awak. Itu udah ada. Gak menutup kemungkinan Boeing pun akan mengeluarkan pesawat komersil. Yang tanpa pilot. Supir. Supir pun juga akan ter disrupt. Belum 100%. Memang. Belum tergantikan 100%. Tapi arahnya tuh udah kesana ya. Karena kalau liat jaman dulu. Udah ada pekerjaan yang ilang. Kayak misalnya. Si CS tadi. Udah mulai ilang. Udah digantiin sama chatbot. Penjaga tol. Udah ilang. Udah digantiin sama. Udah pake e-tol. Udah pake e-tol card. Nah nanti ke depannya juga bakal hilang-hilang yang lain lagi. Semua itu. Akan hilang. Karena teknologi berkembang lebih cepat. Dan lebih pintar. Dan lebih kuat. Akhirnya. Yang kita lakukan. Itu bisa di disrupt. Oleh teknologi. Apapun pekerjaannya. Kalau itu emang bisa dipikirkan. Bisa dilakukan. Walaupun kecil awalnya. Tapi berpotensi untuk dilakukan. Semuanya. Oleh si. Mesin-mesin ini. Atau teknologi-teknologi ini. Kayak si Sofia deh. Si Sofia udah menyerupai manusia. Ada artificial intelligence-nya. Pintar. Bisa ngobrol. Tanpa ada user yang mengoperasikan dia. Itu kan menandakan bahwa teknologi udah se-advance itu. Itu baru teknologi yang muncul ke masyarakat. Belum teknologi-teknologi yang masih dalam tahap pengembangan. Atau teknologi-teknologi yang jauh lebih gila. Lebih pintar. Lebih hebat. Lebih cepat dari Sofia. Tapi belum dikeluarkan. Karena mungkin akan menuai protes. Atau apapun. Karena itu kita udah di level itu sekarang. Dan pertanyaannya. What if. Ini kayak. Kita mempraktekan. Kita mempraktekan ilmuwan ya. What if. Si Sofia ini. Si mesin berwujud manusia ini. Berkembang makin cepat. Makin pintar. Makin kuat dari kita. Terus dia berkembang juga. Jadi punya kesadaran dan perasaan. Misalnya. Itu kan akan menimbulkan kehidupan berbenar kayak manusia. Kalau misalnya dia cuma bisa pinter. Itu belum 100% kayak manusia. Karena apa yang membuat kita jadi manusia itu. Ya. Karena kita manusia. Kita punya otak. Kepala. Akal. Sopan santun. Kita punya. Rasa cemburu. Kita punya emosi. Kita punya perasaan. Kita punya. Rasa cinta segala macem gitu ya. Kalau dia. Kalau robot-robot Sofia ini. Cuman. Bisa pintar doang. Bisa ngobrol doang. Dan berarti dia. Belum sama kayak manusia. Belum menyerupai manusia. Tapi ketika dia udah bisa berkembang sampai punya kesadaran. Punya perasaan. Dan itu membuka possibility untuk melahirkan robot yang makin sesuai dengan manusia. Kayak akhirnya akan menimbulkan kehidupan yang makin persis kayak manusia. Ada cinta. Ada orang. Ada orang jatuh cinta. Ada orang yang berantem. Ada orang yang ribut. Demo. Chaos. Damai. Terus ada orang yang cemburu. Ada orang yang tepuk tangan. Senang. Makin kayak seamless kayak manusia akhirnya. Ketika emang dia punya kesadaran dan perasaan buatan. Bahkan mungkin sampai dia nanti akhirnya dia gak percaya kalau dia itu robot. Kalau dia itu buatan. Mungkin ya. Jadi manusia tuh. Yang didisrupt tuh bukan lagi tentang pekerjaannya doang. Tapi udah ke eksistensinya. Karena ketika mereka punya rasa which bisa kesel, dendam. Maka itu kita bisa jadi terancam cuy. AI itu udah diperingatkan oleh Elon Musk, Stephen Hawking. Mereka AI itu bahaya. Jadi mereka AI itu is dangerous because could be more dangerous than nuclear war. Jadi dia mereka berpikir kalau AI tidak dikontrol perkembangannya. Apalagi diimplementasikan di dunia peperangan. Itu bakal jauh lebih bahaya dari nuclear. Karena nuclear itu masih manusia yang mengkontrol. Tapi AI itu udah bukan manusia lagi yang kontrol. Ketika mereka udah bisa nentuin keputusan sendiri ya. Si robot-robot ini. Balik lagi ke mereka tuh lebih pintar, lebih kuat, lebih cepat. Dan mereka terus berkembang. Gak berhenti. Nuklir, kalau gak dikembangkan oleh manusia, berhenti. AI, kalau nanti mereka bisa berkembang sendiri. Udah lepas tangan manusia, yaudah itu gak ada yang kontrol. Jadi pertanyaannya. Kalau emang mereka punya kesadaran buatan dan perasaan. Yang emang bener-bener melahirkan perilaku-perilaku bener-bener kayak manusia. Kalau cinta, bisa mengelus. Bisa mandiin anak kita. Bisa nganterin kita. Bisa peduli sama kita. Apapun. Yang baik. Maka apakah mereka juga bisa punya perilaku yang sebaliknya kayak manusia juga. Tapi ya semuanya belum kejadian. Tapi arahnya kesana. Teknologi sekarang itu yang paling umum masih seputar Google lebih pinter sekarang. Bisa baca behavior kita di internet. Bisa munculin iklan. Instagram bisa tahu mana konten yang relevan sama kita. Siri bisa ngobrol sama kita. Bisa bukain folder. Cortana juga sama. GoFood bisa merekomendasikan makanan apa yang kemungkinan kita akan suka. Karena sebelum-sebelumnya kita sering beli makanan pedas. Misalnya drone. Drone sekarang udah bisa nganterin barang UPS sama Amazon tuh udah bisa. Drive less car tahun 2019 itu bakal semakin emerging gitu. Kalau based on si The Economist. Ya semuanya itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan kita menerima informasi. Apakah kita kritis atau enggak menerimanya. Ya itu yang menentukan. Kalau kita percaya-percaya aja yaudah. Dan kita akan dibentuk oleh siapapun yang mau membentuk kita. Tapi in the end ya inilah yang gue percaya. Ini perspektif gue. Percaya atau enggak. Setuju atau enggak. Ikutin atau enggak. Ya just open mind. Jadi untuk menutup balik lagi ke pertanyaannya. Apakah yang didisrupt cuma pekerjaan? Atau malah eksistensi kita? Oke itu tadi sekedar isi pikiran gue. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Kemungkinan sih karena skip, lupa. Atau emang kita enggak sependapat aja. Atau yang gue maksud justru enggak sampai. Tapi kalau bener ada yang kurang. Dan pastinya akan selalu ada kekurangan. Silahkan ditambahin. Lempar di komen, DM, atau manapun. Dan jangan lupa follow program ini. Di Instagram, Spotify, Google Podcast. Dan platform lainnya. Oh iya, kalau mau request. Monggo banyak.